Potensi serangan balasan Israel ke Iran semakin jelas usai sejumlah pejabat Amerika Serikat melaporkan bahwa Tel Aviv semakin mempersempit target sasaran. Pada Sabtu 12 Oktober 2024, Amerika Serikat menyebut Israel kemungkinan akan menyerang Iran, namun belum ada kepastian bagaimana dan kapan Israel akan melancarkan serangan balasannya. Yang pasti, Amerika Serikat sudah mewanti-wanti Israel untuk tidak menyerang fasilitas energi, minyak, dan nuklir Iran. Iran lawan Israel, orang Kristen dukung yang mana? Sahabat Alkitab, para pengikut Yesus Kristus adalah pembawa damai sehingga kita tidak memihak siapapun dalam peperangan. Sikap orang Kristen terhadap konflik antara Iran dan Israel didasari oleh nilai-nilai keadilan, kasih, dan doa untuk perdamaian dunia. Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam menyikapi konflik antara Iran dan Israel. Pertama, doa untuk perdamaian. Kita selalu berdoa bagi perdamaian dunia dan kesejahteraan semua bangsa. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa untuk musuh dan orang-orang yang menganiaya kita. Tertulis dalam Injil Matius 5 ayat 44. Jadi, doakan para pemimpin Iran dan Israel agar mereka dapat membuat keputusan yang bijaksana dan damai, memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyat. Yang kedua, mengasihi sesama manusia. Semua manusia, tanpa memandang latar belakang, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tertulis dalam Taurat Musa, Kitab Kejadian 1 ayat 27. Hindari kebencian terhadap bangsa, negara, atau kelompok masyarakat tertentu, siapapun mereka. Tanamkan di dalam hati kita bahwa seperti Allah mengasihi bangsa Indonesia, ia juga mengasihi Iran dan Israel. Ketiga, jangan terhasut. Konflik Iran dan Israel seringkali dikaitkan dengan sudut pandang etnis dan persoalan agama. Jangan kebanyakan bawa-bawa agama atau politik buat bikin kubu-kubu. You fokus ke usaha perdamaian dan kemanusiaan. Tetap percaya dan memperkatakan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah masyarakat dan juga media sosial. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan Allah adalah pencipta dan penguasa segalanya, termasuk sejarah manusia, ada tertulis dalam kitab Masmur fasal 103 ayat 19. Ini bisa memberikan harapan dan keyakinan bahwa segala sesuatu, termasuk konflik seperti antara Iran dan Israel, tidak terjadi tanpa sepengetahuan atau izin Allah. Dan pada akhirnya, itu akan membawa kepada rencananya yang baik. Jadi, Iran lawan Israel dukung yang mana? Kita mendukung perdamaian dunia. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.